Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa kembali di channel Ardhas Education Materi pembahasan adalah metode greedy lanjutan dari pengantar logika algoritma dengan program python di dalam video ini ada 4 teori pembahasan yaitu pertama penyesaian dengan algoritma pemrograman greedy kedua, doubling salesman ketiga, minimum spending 3 keempat, self-test pad problem dan juga akan dituliskan instruksi program python di dalam penyesaian materi pembahasan sebelum saya lanjutkan jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, like, notice, bell dan komennya agar anda mendapatkan update video terbaru dari saya baik saya mulai saja ya penyesaian dengan algoritma pemrograman greedy ini lanjutan dari pertemuan 12 ya tentang metode greedy yang ketiga kita menyelesaikan dengan algoritma pemrograman greedy penyesaian dengan algoritma pemrograman greedy ini ya kita gunakan sebuah algoritma greedy kenapsak kenapsak jangan lupa artinya adalah karung atau ransel dimana tujuannya memindahkan barang ke dalam kenapsak yang punya kapasitas di sini ada prosedur di sini ada prosedur brady kenapsak plot yaitu belangan pecahan untuk variable W sama dengan n X sama n m m koma isi integer untuk i dan n nya X ya i X 1 sampai n sama dengan 0 1 1 1 2 1 3 isi sama dengan core i 1 2 n jika wi lebih besar pada isi exit x i di sini x i sama dengan 1 ya isi sama dengan isi dikurang lebih nah jika dia pengulangan saya tiga kali jangan keluar disini juga jika wi lebih besar daripada isi exit dia akan keluar dari core dia akan menuju i lebih kecil sama dengan x sama dengan isi di bagi wi nah bagaimana cara merosakannya makanya pertama ada kapasitasnya 20 kg kena satu barangnya ada tiga berat wi masing masing w1 18 w2 15 w3 10 nilai profit masing masing p1 p2 p3 25 24 15 lakukan pengurutan secara tidak naik terhadap hasil pi w5 misalnya yaitu p1 di bagi w1 p1 nya itu kan 25 terus w1 nya adalah 18 sama dengan nilainya 1,39 p2 per w2 p2 nya itu nilainya 24 sedangkan w2 nilainya 15 sama dengan 1,60 ini dilihat p3 per w3 sama dengan 15 per 10 1,60 maka nilai terkecil nya menjadi urutan ketiga dan nilai tertingginya itu menjadi urutan pertama ini tengah-tengah menjadi urutan kedua maka hasil pola urutan data baru adalah w1 w1 itu adalah 15 w2 nya itu adalah 10 dan w3 nya adalah 18 sedangkan profit nya p1 nya 24 w2 nya 15 dan p3 nya 25 maka penyelesaiannya itu 1 sampai dengan n sama dengan 0 isinya 20 i sama dengan 1 ini kita lihat saat i sama dengan 1 apakah w1 besar dari w1 berapa ini kan nilainya 15 15 besar daripada isinya 20 tidak ya tidak nah kalau tidak kemana kalau tidak berarti kita bisa lihat algoritma ya disini algoritma kalau tidak maka x 1 sama dengan 1 ya at i ini kan 1 sama dengan 1 isi isinya sama dengan isi dikurang w1 berarti 20 dikurang w w1 itu 15 tadi berarti isinya tinggal isinya tinggal 5 jadi isinya ini sama dengan 20 kurang 15 isinya tinggal 5 nah berikutnya kita 4 lagi yang kedua 2 2 3 ya saat i sama dengan 2 apakah w2 w2 nya berapa w2 nya 10 lebih besar daripada isi isinya sisanya 5 20 kurang 5 20 ya dia 10 berarti 10 lebih besar dari 5 isinya kan sisa 5 benar dia akan keluar nah dia akan keluar dari ini dia akan keluar dari ini keluar tidak ke sini dia langsung ke ip maka ip nya itu adalah i lebih kecil sama dengan n ya kan i lebih kecil sama dengan n kita bisa lihat i yang kedua lebih kecil n nya 2 lebih kecil sama dengan 3 ya maka x2 nya sama dengan isi per w2 kan isinya itu adalah 5 w2 nya itu 10 sama dengan 5 per 10 atau x2 nya ini kalau kita kecilkan lagi 5 bagi 5 1 ya 10 bagi 5 2 setengah jadi benda 10 kg itu dimuat setengah nya berarti 5 and if ya di akhir karena ransa sudah penuh ya maksud 20 nah profit nilai P1 P2 P1 P2 P3 yaitu 24 tambah 1 dari mana tadi ya kan tadi W1 itu terisi penuh yang pertama W1 jadi X1 nya full 1 ditambah 15 profit yaitu ingat profit 15 kali setengah setengah itu dari X yang ini setengah ditambah P3 nya itu 25 karena belum dihitung X3 nya tidak X3 nya dianggap 0 jadi 24 tambah 3 5 sama dengan 31 5 gitu ya nah kalaupun anda belum paham ya disini pun bisa ya dari paket tabel proses sama kalau kita pakai tabel proses disini pun ya artinya X ya X1 X1 sampai N X1 lah ya itu dia nilainya 0 ya isinya sama dengan 20 20 ya X1 1 maksudnya kita kecilkan dianggap disini ya nah kalau anda lihat disini berarti for nya for yang pertama 1 ya for i ya for i sama dengan 1 2 n nah kita lihat ini i ya kan anggap aja ini i i yang pertama 2 n nya gak usah nah berikutnya tinggal i ya hip nya w ke pertama w pertama itu nilainya 15 15 lebih besar dari berapa dari isi tadi isi itu nilainya berapa 20 ya isi itu tadi ya M isi itu nilainya adalah 20 saya tulis disini M ini nilainya itu 20 ya nah berarti berikutnya ya get jika 15 di usah 20 tidak ini tidak di kerja berarti disini nilainya x i ya x yang pertama ya x yang pertama itu yang pertama itu 1 nah berikutnya isi isi ini didapat dari ya isinya tadi berapa 20 dikurang W pertama W pertama itu adalah 5 15 ya kan maka hasilnya itu adalah adalah berapa isi jadi nilainya adalah sisanya di 5 nah ini kan belum dikerjakan yang ini belum dikerjakan belum dikerjakan ini juga belum dikerjakan kita lanjut lagi disini ya disini ya kita baca ya dia i nya yang ke kedua write lagi ya i nya berarti berapa wi ya w yang kedua itu 10 yang w kedua itu 10 lebih besar daripada isi isinya berapa sisanya klik 5 nah kita lihat 10 besar dari 5 iya ya maka dikerjakan yaitu keluar dari 4 dari kondisi 4 yang keluar maka ini tidak dikerjakan ini juga tidak dikerjakan maka disini adalah kliknya berapa it berarti if ya it nya adalah yang kedua lebih kecil sama dengan 3 2 lebih kecil sama 3 iya ya kan nah berikutnya x yang keberapa yang kedua x yang kedua x yang kedua sama dengan isi isi 5 per ya isi t sisa 5 w yang kedua itu adalah 10 itu ya nah ini kan kalau dikecilkan x yang kedua sama dengan x kedua sama dengan berapa 5 bagi 5 1 5 bagi 10 2 jadi dia adalah nilainya x 2 nya adalah berarti setengah jadi kita bisa kesimpulan disini x 1 ya dia 1 x 2 adalah setengah x 3 berapa x 3 nya masih 0 ya gak ada karena dia gak nah itu untuk mencari x 1 x 2 x 3 sebenarnya nah disini kita kembali ini kan sudah maka nif profit ini ini sama atau kita mencari profit nilai atau disini sama misalnya mencari profit nilai profit nilainya profit nilai nilai nilainya berarti apa nilai 24 dikalinya berapa ke satunya x 1 ya kan terus p2 nya bentuk 10 dikalinya setengah sekali setengah nah ditambah berapa 18 eh 18 25 25 dikali dengan 6 x 3 dikali 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 hasilnya adalah 24 setengah 5 ya berarti nilainya berapa kita bisa lihat situ ya ini ini 24 saat 1 10 ya 5 ya dia itu nilai 31 ya nilai tadi 15 15 maaf tadi yang p2 nya 15 salah ini saya 15 ya 15 tadi p2 itu 15 jadi 24 tambah 7 setengah nilainya 31,5 oke nah itu ya jadi profit nilainya kita sudah dapat nah ini kalau kita saya sudah jelaskan dengan algoritma kalau kita gunakan instruksi programnya program menggunakan program python ya kita lihat pakai program python baik ya untuk programnya sudah saya tulis ya biar cepat ini program persaingan algoritma greedy ya pada kenafsak kita kasih fungsi fungsi dari defraksional kenafsak yaitu variabelnya value berat dan capacity index resistance and value yaitu fungsinya kita nanti akan ngambil nilai dari kita simpan dalam variabel index rasionnya B per W ya 4 V W in chip value value index short q lambda e ratio i pembalikan apabila benar mark value sama dengan 0 praktisinya 0 value value yang core index disitu jika y nya itu lebih kecil sama dengan kapasitas dari barang maka fraksional pecahannya i sama dengan 1 jika nilai max nya i plus tambah 1 maka i kapasitinya kurang wide nya jika tidak fraksional i kapasiti dibagi wide i yang ke i max value nya ditambah sama dengan value i kali kapasiti bagi wide share break return max nah disini adalah nilai input kita memasihkan berapa jenis item input yang di order urutan data nya nilai nya untuk jenis propertiny property kapasitinya value nya terus untuk berat yang dimasukkan oke kita jalankan aja perutam nya nah berapa item tiga ya tiga item terus tadi disini yang lainnya itu berapa setel awalnya itu yaitu 18 25 24 15 25 24 15 terus beratnya yang di awal sebelum kembalikan arah ya yaitu 18 15 10 18 15 10 berat maksimumnya tadi 20 ya jadi disini maksimum value item ya adalah 31 5 dengan utang pemasnya 0 1 yang ini berarti yang P1 yang tadi saya buah 0 1 0 5 ini yang ini menjawab permasalahan cuman ini profitnya dia posisi yang 0 ini ya ini kedua ini ya cuma saat masih gitu ya cuman ini kalau programnya posisi ini X3 X3 X1 X2 31,5 ini adalah permasalahan pada algoritma ini programnya kalau mau copy silahkan copy ini bisa di screenshot ya nah ini kesimpulannya jadinya kalau kita lihat kesimpulan kenafsak ini yang dari ini ya cara matematik dianggap lebih rumit ya dan tidak cocok untuk digunakan karena harus memperhatikan nilai probabilitas setiap item ini merupakan faktor penentu mengingat nilai probabilitas X Y 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1 kesalahan nilai X disini sangat luas bisa 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 cara kriteria gradi dianggap lebih mudah dan lebih optimal dibanding cara yang lain meskipun kekurangnya harus menurut yang berperatapan terlebih dahulu nah ini yang kemarin kriteria gradi dan matematika gradi ketiga ini adalah cara akhemat gradi lebih cepat mesin namun harus tahu algoritma dan harus paham cara penterjemahan algoritma tersebut selain teknik akan efektif jika objek disini tidak naik terlebih dahulu berdasarkan nilai PI per WD ini saya rasa untuk penyelesaian tentang kenafsak problem saya anggap sudah selesai dari pembahasan kemarin mulai dari penukaran uang optimal storage problem optimal storage problem ini masalah gradi masalah secara matematik kriteria gradi dan ini algoritma gradinya saya rasa itu sudah selesai untuk pembahasan kenafsak baik kita lanjutkan minimum spending tree kasus MST problem mencari minimum biaya atau cost spending tree dari setiap ruas atau gig graph graph ini grafik yang membentuk pohon yang tujuannya nanti membentuk pohon dari suatu graph yang tertutup solusi dari permasalahan dengan memilih ruas suatu graph yang memenuhi kriteria dari optimasi yang menghasilkan biaya minimum penambahan dari setiap ruas pada seluruh ruas yang membentuk graph akan menghasilkan nilai atau biaya yang kecil yaitu minimum cost kriteria dari minimum spending tree setiap ruas pada graph harus terhubung connected setiap ruas pada graph harus mempunyai nilai atau label graph setiap ruas pada graph tidak mempunyai arah graph tidak berarah contohnya ini graph tidak berarah mempunyai label graph simpul 1 simpul 2 ruas atau edge itu dinamakan garis ini antara simpul 1 ke simpul 2 ada garis ini namanya edge atau ruas setiap ruas pada graph tidak mempunyai arah karena tidak ada tanda panah jadi arah simpul 1 ke simpul 2 ini berarah itu ada tanda panah ini dikatakan tidak berarah nah proses total minimum cost terbentuk graph dengan tahapan sebagai berikut berikut dari graph yang berbentuk apakah menu kriteria MST lakukan secara urut dari simpul ruas awal sampai akhir dari simpul 1 sampai simpul akhir pada setiap simpul ruas perhatikan nilai cost dari tiap ruas ambil nilai yang paling kecil jarak terpendek setiap ruas lanjutkan sampai semua simpul ruas tergambar pada spending tree jumlah atau jumlah nilai atau cost yang dipilih kalau kita lihat disini graph terhubung terhubung semuanya dari simpul 1 2 3 berikutnya simpul 4 5 dan 6 graph tidak berarah karena tidak ada tanda panah graph mempunyai label ya graph punya label ya simpul 1 simpul 2 labelnya biaya atau agi atau ruas nah tentukan nilai mst dari graph di atas serta tentukan ruas atau rg yang membentuk mst nah penyelesaian minimum spending tree graph sudah menggunakan graph terhubung graph yang tidak berarah nah ini tadi sudah ya nah menghitung mst dari tiap ruas yang membentuk graph dilakukan secara urut dari ruas pertama sampai dengan rg terakhir tiap ruas rg harus digambarkan pada spending tree nah kalau kita lihat perjalanannya dari ruas 1 dari simpul 1 ke simpul 2 ya kita pilih ya kita lihat disini kenapa simpul 1 pilihan yang pertama karena simpul 1 ke simpul 2 itu biaya kosnya cuma 10 dibandingkan simpul 1 ke 4 simpul 1 ke 5 maka diambil biaya kos yang terkecil berarti menghubungkan ya simpul 1 ke simpul 2 dengan kos biaya 10 berikutnya ya kita lihat simpul 2 ke simpul 6 yang nilainya 25 kita lihat disini simpul 2 ya ke 6 nilainya itu biaya kosnya 25 kalau simpul 2 ke 5 biaya kosnya 40 ya kalau simpul 2 ke 3 itu biaya kosnya adalah 50 maka kita mengambil nilai biaya kos yang minima simpul 2 ke 6 paham ya berikutnya kita lanjutkan ya berarti kalau dia dihubungkan ya simpul 1 ya simpul 1 ke 2 simpul 2 ke 6 nah lanjutkan ya kita lihat disini adalah kita mengambil nilai simpul 3 ke 6 dengan nilai 15 ya kita lihat ya simpul 6 ya 3 ke 6 atau 6 3 3 ke 6 itu 15 3 ke 5 3 ke 5 3 ke 2 50 maka kita ambil simpul 3 dan 6 dengan berkosnya adalah 15 ya disini 15 berarti ada berhubung berikutnya simpul 4 ke 6 kita ambil dia nilainya 20 kita bisa lihat disini simpul 4 ke 6 20 kalau simpul 6 ke 5 55 kalau 3 ke 2 ya sudah sudah terawat 3 ke 5 35 3 ke 5 35 sedangkan 6 ke 4 20 maka simpul 6 ke 4 jadi kenapa tidak simpul 3 ke 5 ya simpul 5 ke 6 karena simpul 6 ke 4 nilai kosnya 20 terkoneksi maka disini akan terbentuk simpul 4 ke 6 4 ke 6 20 kita bisa lihat berikutnya adalah simpul 3 ke 5 simpul 3 ke 5 kenapa simpul 3 ke 5 kan 5 belum ya belum maksudkan semua harus tergambarkan dalam simpul nah kita bisa lihat simpul 3 ke 5 itu nilainya adalah 5 simpul 3 ke 5 35 kalau simpul 2 ke 5 40 yang ada simpul 6 ke 5 kita mengambil biaya kosong terkecil nah kita lihat sampai simpul 3 ke 5 itu dia selesai karena sudah semua terkoneksi ya membentuk sebuah kri atau pohon ya kri pohon maka totalnya disini kita totalkan nilainya 10 tambah 25 tambah 20 tambah 25 tambah 20 tambah 15 tambah 35 maka hasil totalnya itu adalah 100 105 gitu ya nah itu minimum spending 3 nah disini ada contoh lagi ini simpul 1 2 simpul 1 4 simpul 1 3 nah kalau anda lihat nih saya kita lihat tampilkan sebuah program untuk menghitung minimum spending free ya ini dia programnya kelas gap ya kita lihat depth ya tinggal anda cetak aja ya guninya ya akan anda bisa save dari sini ini ini dia nah eh tadi salah saya salah tadi yang minimus spending yang ini ya pantas ini saya pindah ini minimus spending yang ini ya kasusnya itu bukan yang tadi ya ini dia itu contoh ini programnya ini bisa kok tadi aneh nah ini dia programnya nah ini dia ada protek ada 4 simpul ada 4 simpul anda lihatnya ada 4 simpul disini ini 4 simpul atau kita bisa lihat saya tampilkan disini saya 4 simpul tambahkan aduh saya tambahkan dulu saya tambahkan tadi nah ini saya tambahkan kita mencari minimum spending programnya ini jadi jadi def tsp total spending 3 graph ya pos variable graph figure force n con dan cos disini jika con sama dengan n dan graph curve force ya answer apa ini ya pernah saya bahas cos ditambah graph curve force ini keterangan keterangan jika last note is resist and it has gitu ini berterangan silahkan anda baca for in range ya jika pi sama dengan cross and graph purpose maka fi sama dengan true ya tetas minimum spending 3 grab pin con ditambah 1 cost ditambah graph purpose ya vi ya false berikutnya jika name sama dengan main n sama dengan 4 ya berarti graph nya mulai 0 10 15 20 nah ini berarti yang mencari kita pengusuran dengan total minimum spending 3 ya ini dia F false for in range ya vi sama dengan 0 jika iya benar ya maka tsp graph nya ya kita lihat V 0 N 1 0 print main answer nah ini maka hasilnya adalah 80 ya nah disini nah ini adalah menggunakan kita program dari total minimum spending dari mst ini spending problem oke saya rasa itu untuk yang mst ya minimum spending 3 problem dan model graph dalam metode greedy pertama trapping salesman untuk menentukan waktu perjalanan seorang salesman seminimal mungkin permasalahan setiap minggu sekali seorang petugas kantor telepon berkeliling untuk mengumpulkan koin-koin pada telepon umum yang dipasang di berbagai tempat berangkat dari kantornya ia mendatangi satu demi satu telepon umum tersebut dan akhirnya kembali ke kantor lagi masalahnya ia menginginkan suatu rute perjalanan dengan waktu yang minimal nah bentuknya adalah sebuah model graph atau kepanjangannya grafik grafik ini adalah sebuah bentuk yang terdiri daripada simpul bulatan ini dikatakan simpul sedangkan simpul satu dengan simpul dua ini ada ruas atau edge perjalanan tempuh dari simpul satu ke simpul dua ini adalah waktu di sini dikatakan per menit oke kita lihat kantor pusat adalah simpul satu simpul satu dan misalnya ada empat telepon umum yang kita nyatakan sebagai simpul dua tiga empat dan lima dan bilangan pada tiap ruas menunjukkan waktu ruas itu tadi saya bilang simpul satu ke simpul dua itu ada ruas simpul satu kelima ada ruas dalam menit perjalanan antara dua simpul langkah penyelesaian yang satu dimulai dari simpul yang dibalikan sebelah kantor pusat dari simpul satu dari simpul satu pilih ruas yang memiliki waktu yang minimal lakukan terus pada simpul yang lain tepat waktu lakukan terus pada simpul yang lain tepat satu kali yang nantinya grab akan membentuk grab tertutup tepat satu kali berarti tidak berkali kali karena perjalanan akan kembali ke kantor pusat problema di atas menghasilkan waktu minimal adalah 45 menit dan diperoleh perjalanan seperti berikut problema di atas menghasilkan waktu minimal adalah 46 menit dan diperoleh perjalanan seperti berikut dari simpul satu ada kemungkinan kalau anda lihat di sini ke simpul lima ke simpul dua ke simpul empat atau ke simpul tiga tapi dicari waktu tempuh yang minimal ternyata waktu tempuh minimal 7 menit itu adalah dari simpul satu ke simpul dua setelah simpul dua dilalui maka seorang travel salesman ini memilih waktu jarak terpendek minimal dari simpul dua ke lima sembilan simpul dua ket tiga sembilan juga simpul dua ke berapa ke empat ke delapan maka dia akan memilih dari simpul dua ya dia menuju ke simpul empat dia menulis ke simpul empat oke baik nah kita bisa lihat lagi ya dari simpul empat nah dari simpul empat ya dia menuju ke simpul berapa gitu ya kita bisa lihat disini ya dari simpul lapan ya dari simpul empat ya dia menuju ke simpul ya di simpul empat simpul empat ke simpul tiga itu delapan ya simpul empat ke lima ya nah ini simpul empat ke lima ya dia adalah sebelas nah dia menuju ke simpul empat ya dari simpul empat ke simpul tiga ya simpul empat ketiga ini adalah delapan simpul empat ketiga adalah delapan nah dari simpul tiga dia menuju ke simpul lima ini salah ini ini salah ini simpul tiga ini simpul lima tiga ke lima ini ada yang salah dari dari gambarnya ini ya mustinya ini simpul tiga ini simpul empat ke simpul tiga nilainya 8 simpul tiga kelima sepuluh baru sepuluh lima ke dua belas ini salah mungkin saya langsung ganti aja ya ini nya saya edit dulu tadi saya ini saya edit dulu ganti ya ini ada kesalahan sepuluhnya mustinya simpul tiga nilainya simpul lima simpul lima jadi ya 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 selamat menikmati nah ini ya nah ini sudah saya ganti jadi tadi ada yang salah jadi dari simpul 2 dia memilih ke simpul 4 karena perjalanannya pendek berikut dari simpul 4 dia tidak ke 5 karena 11 4 ke 3 yaitu 8 nah dari simpul 3 baru dia ke simpul 5 nah simpul 3 tidak boleh ke simpul 2 karena sudah dilahir bahkan dia simpul ke 5 maka ke simpul 5 nilainya 12 dia akan kembali ke simpul 1 yaitu kantor pusat nah itu ya langkah perjalanan daripada trapping salasman bisa dipahami ya kuncinya itu hanyalah kita memilih nilai yang terkecil gitu ya nilai minimum dari setiap simpul nah kalau anda lihat disini ya ini contohnya sebuah trapping salasman kalau kita lihat disini ya trapping salasman ya penggunakan program pattern dan ya from sis import maksis ya info formulation ya ini adalah untuk perjalanan trapping salasman ya nah ini kita kasih fungsi depth trapping salasman problem grab as ya ini nanti programnya akan saya taruh ya di ini di bawah ya biar anda bisa copy ya for e in next formation dia akan melakukan looping perjalanan j sampai i ya ini dia nah ini nah kalau dilihat disini ya ada perjalanan ya dari ya dari mulai 0 ya 10 ya 10 berikutnya ya dia akan pilih lagi 15 ya 10 nah disini ada graph ya brain trapping salasman problem ya dari ya 0 10 ya 15 ya 20 gitu ya ini perjalanan berikutnya juga ada 10 ya berikutnya yang posisinya ini arraynya ya arraynya 10 ya 0 terus ada 35 ya berikutnya ada 25 yang berikutnya ada 15 ya 15 35 ya berikutnya ada 0 ya dan ada 30 ini yang berikutnya ada formasi 20 ya berikutnya formasi 25 25 ya berikutnya formasi 30 dan nah kalau disini nah ini kita bisa lihat pilih dari simpul 1 ke simpul 2 ya karena nilainya kecil 10 berikutnya 10 kita pilih ya simpul 2 ke simpul simpul 2 ya simpul 2 kalau ke 4 25 simpul 2 ke 3 35 maka simpul 2 5 ya simpul 2 5 berikutnya dari simpul ini kita ke simpul 30 ya ke 30 30 ya baru kita kembali ke simpul 1 ya berarti perjalanan 10 ya 10 25 30 15 ini ya ya berarti ini kalau programnya dijalankan ya programnya dijalankan ini nilainya 80 nih nilainya 80 10 tambah 10 ya tambah 25 35 10 25 ya berikutnya ini 35 tambah 30 ya 65 65 tambah 15 80 ini penggunaan trapping salesman ini programnya ya nah baik nah saya lanjutkan yang berikutnya ya kedua adalah minimum spending 3 kasus MST problem yaitu mencari minimum biaya atau cost spending 3 dari setiap ruas atau engine grab yang membentuk pohon 3 kalau tadi trapping salesman itu hasil akhir itu membentuk sebuah grab tertutup kalau MST atau minimum spending 3 adalah nanti hasil akhir adalah membentuk pohon yaitu bedanya disini MST problem mencari minimum biaya cost spending 3 dari setiap ruas yang membentuk pohon solusi dari permasalahan ini dengan memilih ruas suatu grab yang memenuhi kriteria dari optimisasi yang menghasilkan biaya minimum penambahan dari setiap ruas pada seluruh ruas yang membentuk graf akan menghasilkan nilai atau biaya yang kecil atau minimum cost saya dipahami pertama saya ulang dengan memilih ruas suatu grab yang memenuhi kriteria dari optimisasi yang menghasilkan biaya minimum kedua penambahan dari setiap ruas pada seluruh ruas yang membentuk graf yang menghasilkan nilai atau biaya kecil atau minimum cost nah kriteria daripada minimum spending tree setiap ruas pada graph harus terhubung yang kedua setiap ruas pada graph harus mempunyai nilai atau label graph yang ketiga setiap ruas pada graph tidak mempunyai arah atau graph tidak berarah proses total minimum cost terbentuk graph dengan tahapan sebagai berikut dari graph yang terbentuk apakah memenuhi kriteria MST kedua lakukan secara urut dari simpul ruas awal sampai dengan ruas akhir pada setiap simpul ruas perhatikan nilai cost dari tiap-tiap ruas ambil nilai yang paling kecil jarak terpendek setiap ruas lalu lanjutkan sampai semua simpul ruas tergambar pada spending tree jumlah nilai cost yang dipilih jarak yang dipilih tadi kalau Anda lihat ini adalah sebuah graph atau graph tertutup graph yang terhubung simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6 graph tidak berarah graph mempunyai level tentukan nilai minimum spending tree dari graph di atas serta tentukan ruas atau yang membentuk MST penyelesaian minimum spending tree 1 graph sudah melakukan graph terhubung graph merupakan graph yang tidak berarah ya masing-masing ruas mempunyai level nah maka disini ya tahapan proses-proses dari ruas cost atau beli spending tree ya kita bisa lihat disini ya kita bebas nih ya kita boleh menentukan nilai edge yang paling kecil kebetulan simpul 1 ke simpul 2 nilai 10 misalkan ya simpul 3 ke 6 nilainya 5 maka kita harus memilih yang simpul 3 ke 6 misalnya kalau dia ini nilainya 5 nah disini nilai 10 itu paling kecil simpul 1 ke 2 yaitu nilainya 10 maka akan terbentuk ya ya disini ruas ya simpul 1 ke simpul 2 ada ruas dengan cost biayanya adalah 10 kita namakan adalah spending tree nah kita lanjutkan ya nah disini ya kita lanjutkan lagi karena ada serutu ya kita lihat lagi simpul mana lagi yang kecil gitu ya nah simpul 2 ya ternyata simpul 1 ke 2 ya simpul 2 ke berapa ke 3 dia 50 simpul 2 ke berapa ke 5 40 ya simpul 2 ke 6 ya itu nilainya adalah 25 ya atau simpul 1 dia ke 30 simpul 1 ke 4 30 simpul 1 ke 5 dia 45 cari yang yang nilainya itu simpulnya ya apa cost atau biayanya kecil adanya di simpul 2 ke simpul 6 gitu ya nah kalau misalkan simpul 1 ke simpul 4 nilainya misalnya 20 maka kita simpul 1 ke simpul 4 gitu ya nah simpul 2 ke simpul 6 nilai cost biayanya adalah 25 maka akan terbentuk disini ya ya itu simpul 2 ke 6 dengan nilai 25 dia akan terbentuk simpul 1 2 dan 6 nah kita lanjutkan ya simpul 3 6 nih ya kita pilih ternyata simpul 6 ya simpul 6 kemana ke 5 ya dia nilainya 55 ke 4 ya nilainya 20 ya simpul 6 ke 3 ternyata nilainya adalah 15 ya sedangkan 3 ke 2 ini udah gak bisa gak dilakukan gak boleh dilakukan ya simpul 3 ke 5 3 ke 5 maka simpul 2 3 ke 6 ini ya 6 ke 3 ini adalah nilainya 15 ya 15 cost biayanya 15 ya nah yang berikut ya yang berikut adalah kita lihat lagi nih ya simpul catnya gini simpul 6 ke 5 55 ya simpul 6 ke 4 ya 20 ya kan nih ya simpul 3 ke 5 35 simpul 3 ya ini udah ya berarti simpul 6 ke 4 yaitu 2 20 ya simpul 6 ke 4 karena biaya costnya kecil 6 ke 4 atau 4 ke 6 ya 4 ke 6 nah kita bisa lihat simpul 4 ke 6 ya nilainya 20 cost biaya paham ya nah nah yang berikutnya ya simpul 3 ke 5 ya kan sini udah nih ini gak bisa nih simpul 4 ke 1 gak gak boleh karena gak boleh tertutup dia akan membentuk pohon terbuka simpul 3 ke 2 gak boleh ya hanya tinggal simpul 3 ke simpul 5 yang nilainya 35 nah kalau dia sudah terkoneksi semua dengan persyaratan grafiknya itu membentuk pohon pohon tuh adalah simpulnya harus terbuka ya maka disini simpul 3 ya simpul 3 ke 5 ya 3 dan 5 dengan cost biaya 35 nah ini dikatakan spending tree yaitu sebuah grafik yang membentuk pohon dimana simpulnya terbuka tidak boleh ada yang tertutup ini dikatakan spending tree yaitu suatu bentuk yang berbentuk pohon atau tree paham ya nah jadi gitu ya jadi saya ulang lagi ya disini ya kita mencari nilai biaya yang minimal ya kebetulan simpul 1 ke 2 nilainya 10 kita cek nih disini ya karena simpulnya itu tidak ada titik pusat yang penting kuncinya adalah simpul tersebut berhubungan dengan simpul yang berikut mempunyai cost atau biaya yang minimal kebetulan simpul 1 ke 2 ini cost biaya minimal akan terbentuk akan terbentuk ya yang berikut simpul 2 ke 5 yang 40 simpul 2 ke 6 25 simpul 2 ke 3 50 simpul 1 ke 4 30 simpul 2 ke 6 karena costnya kecil ya yang berikutnya ya simpul mana lagi simpul 4 ke 6 20 simpul 6 ke 5 255 simpul 6 ke 3 15 maka simpul 3 ke 6 atau 6 ke 3 ya 15 karena cost biayanya kecil yang berikutnya lagi yang berikutnya lagi adalah ya simpul 3 ke 2 boleh gak gak boleh dia gak boleh tertutup simpul 3 ke 5 35 ya simpul 6 ke 5 55 simpul 6 ke 4 yaitu 20 costnya kecil nah berikutnya yang belum terhubung ya simpul 3 ke 5 ya 35 nah ini maka terbentuklah yaitu yang namanya graphic 3 ya spanning 3 yaitu graphic pohon nah kalau dia ditotalkan tinggal ditotalkan 10 tambah 25 tambah 20 tambah 15 tambah 35 maka totalnya 100 sih 150 baik yang ketiga ya short aspect problem permasalahannya menghitung jalur terpendek dari sebuah graph berarah ya kriteria untuk permasalahan short aspect problem 1 setiap luas pada graph harus mempunyai nilai atau label graph graph ya antara simpul A dengan simpul E simpul A dengan B simpul B dengan E dimana ada ruas berarah ya ada label harga setiap luas pada graph tidak harus terhubung ya unconected ya ketiga setiap luas pada graph tersebut harus mempunyai arah atau graph berarah nah serta spread problem kita bisa lihat disini ya ini sebuah bentuk graphic ya di mana ada graph berarah E tanda panah ya tanda panah yang menuju arah ya kalau anda lihat disini ya ada graph simpul A ke C tanda panahnya simpul C ke A ini ada tanda panah simpul A ke B ada tanda panah kalau tidak kecil ya ini ada tanda panah nah kita bisa menghitung ya jarak satu persatu sesuai dengan arah yang ditunjuk oleh tiap-tiap luas berarti itu kan dilakukan terhadap luas graph yang memiliki jalur awal dan akhir penyelesaian pertama penyelesaian pertama melihat proses simpul yang mempunyai awal dan akhir tujuan dari graph yaitu A ke B ya berikutnya ya berikutnya ini ada A ke C ya A ke B ya ini A menuju B berikutnya A ke C ya A ke C berikutnya disini A ke D A ke D ada yaitu dari A ke C ke D ya atau A ke B nah yang bisa A ke C ke D nah ini A ke D ya A ke E A ke E ya nah disini kita bisa lihat ya ada tujuan graph nah kedua ya mencari jalur terpendek ya dari tiap-tiap proses keempat jalur tersebut dengan menghitung panjang tiap-tiap jalur langkah pertama penyelesaian jalur A ke B A ke B itu nilainya adalah 50 ya A ke C ke D ke B ya disini jalurnya ya A ke C ke D ke B ya nah ini jalurnya A ke C ke D 10 tambah 15 tambah 10 tambah 15 tambah 20 sama dengan 45 ya bisa juga dari A ke E ya ke D ke B ya yang ada tanda panah ini berarti ya jalurnya A ke E ke D nilainya kan A ke E 45 ya E ke D nilainya 35 tambah B 20 ya nah selanjutnya jalur terpendek untuk simpul A ketujuan B adalah yaitu jalur terpendek ya untuk simpul A ketujuan B yaitu A ke C ke D ke B kita lihat A ke C ya kan disini kita lihat ya jalur terpendek ya nilainya itu A ke B itu 45 A ke C ke D ke B ya jadi 10 tambah 15 tambah 20 45 kalau A ke B langsung ini nilainya adalah 50 ya ini terkecil ya dia nilainya terkecil langkah kedua penyelesaian jalur A ke C ya ternyata ada banyak cara ya yang kita bisa lihat disini dan depan A ke C ya 10 atau A ke B ke C A ke B ke E ke D ke C ya banyak ya jalur alternatifnya nah kita bisa lihat jalur terpendek untuk simpul A ke C itu adalah 10 langkah ketiga penyelesaian jalur A ke D ya kita bisa lihat banyak juga ya disini A ke C ke D A ke B ke B ke E ke D A ke E ke D ya bisa A ke B ke C ke D ya itu banyak tinggal kita lihat ya disini mana yang terkecil ya yang terpendek itu adalah 25 nah langkah keempat jalur ke E juga begitu ya cari yang melihat disini pertama adalah tanda panah ke E A ke E ada 45 ya A ke B ke E A ke B ke C ke D baru ke E ada ya ini ya ini kita bisa lihat juga ya nah maka bisa kita lihat maka nilai yang terpendeknya adalah A ke M45 nah tabel software spec problem ya bisa kita lihat ya diambil jalurnya terpendek ada A ke C T10 tadi ya dari beberapa pilihan alternatif ya disini ya AC 10 25 45 dan 45 nah ini yang AC mana ini paling kecil ya di gocah yang AC masih yang ke T yang ke T yang ke T yang sebutnya yang ke-2 25 ya 10 25 berikutnya 45 45 ini sama Ini tabel jalur short pad problem terpendek Ini yang dinamakan Jadi disini kita bisa lihat Saya ulang lagi ya penekanannya Setiap brush pada graph harus mempunyai nilai Setiap brush pada graph tidak terhubung Setiap brush pada graph harus mempunyai arah graph Walaupun mungkin dia melalui beberapa simbol Tapi nilainya itu lebih kecil Contohnya itu seperti ini A, C, D, B Itu dapat nilainya 45 Padahal kalau A ke D Ada yang langsung Tapi 55 Itu jauh terpendek Atau short pad problem Baik saya akhiri perkuliahan Untuk materi metode gradi lanjutan Apa yang saya sampaikan Mungkin bermanfaat Dan saya juga mohon maaf Apabila ada tutur kata saya Dalam menjelaskan Pemahaman Ada yang salah Mohon maaf Sebesar-besarnya Dan jangan lupa Untuk selalu memberikan Subscribe Notis, like, like Dan komennya Agar saya tambah semangat Membuat video tutorial Tentang perkuliahan Dan seakhir kata Saya ucapkan Selamat malam Wassalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!